Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zeka Tanaman Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman palawija yaitu kacang panjang Cara menanam kacang panjang di rumah 1. Persiapkan lahan Cara menanam kacang panjang pertama adalah dengan menyiapkan lahan di rumahmu Lahan yang dibutuhkan kacang panjang bisa kamu sesuaikan dengan berapa banyak kacang panjang yang akan kamu tanam Semakin banyak yang ingin ditanam, maka semakin luas lahan yang diperlukan Lakukan penggemburan tanah dengan cara mencangkul tanah dengan baik Lalu buat bendengan-bendengan tempat kacang panjang akan ditanam 2. Beri pupuk Gunakan pupuk kandang yang ditambahkan dengan campuran pupuk posca, kalsium bubuk dan juga insektisida Campurkan pupuk tersebut dengan baik pada lahan kacang panjangmu Pemberian pupuk ini dilakukan untuk mencegah serangan larva ulat yang biasanya menyerang tanah bedengan Setelah selesai, tutup bedengan menggunakan mulsa untuk mengantisipasi tumbuhnya gulma yang dapat membuat tanaman kekurangan nutrisi 3. Tanam benih Cara menanam kacang panjang selanjutnya adalah dengan menanam benih kacang dengan benar Agar mendapatkan hasil yang terbaik, beli benih kacang panjang hibrida unggulan di toko pertanian Dengan adanya benih ini, kamu tidak perlu menyemai benih Rendam benih tersebut dalam 1 liter air yang sudah tercampur dengan ZPT, outsin, sebanyak 10 tetes untuk pertumbuhan yang lebih optimal Setelah selesai, lubangi tanah dengan kedalaman sekitar 5 cm, lalu masukkan benih ke dalam tanah dan ditutup Benih akan tumbuh dalam 2-4 hari setelah tanam 4. Pasang ajir Ajir adalah area rambatan kacang panjang sehingga kacang panjang akan menggantung pada ajir dan mempermudah perawatan dan pemanenan Pasang ajir saat benih sudah mulai tumbuh untuk menghindari terjadinya luka pada akar tanaman akibat tusukan ajir Biasanya, tajir terbuat dari kayu atau bambu dengan ukuran sekitar 2 meter Kaitkan satu ajir dengan ajir lainnya menggunakan bambu tambahan dalam satu bedengan 5. Pemberian pupuk susulan Cara menanam kacang panjang selanjutnya adalah dengan memberi pupuk secara rutin Jika kamu menanam saat musim hujan, beri pupuk NPK yang tidak memiliki kandungan nitrogen Kamu juga dapat melakukan penyemprotan pupuk mikro tanpa kandungan nitrogen seperti primarin B Jika kamu menanam saat musim kemarau, kamu bisa menggunakan NPK 16-16-16 supaya pertumbuhan kacang panjang berjalan optimal Lakukan pemupukan setelah tanaman mulai merambat pada ajir dengan interval 10 hari sekali 6. Basmi Hama dan Penyakit Tanaman Tanaman kacang panjang biasanya rentan terhadap serangan hama seperti ulat, lalat bibit, abic, ulat tanah, dan kutu kebul Saat siang hari, ulat sering bersembunyi di rumput Sehingga kamu harus rajin untuk melakukan penyiangan atau membersihkan rumput untuk mengantisipasi hama ini Berikan insektisida berbahan aktif metamil atau deltametrin pada sore hari Hindari penyemprotan saat siang hari karena hama cenderung bersembunyi pada siang hari 7. Panen Cara menanam kacang panjang terakhir adalah dengan memanen hasil jerih payahmu Setelah 50 hingga 60 hari setelah penanaman, kamu bisa memanen kacang panjang Pilih kacang panjang yang belum terlalu tua untuk dipanen Panen dapat dilakukan setiap hari, lakukan setiap pagi, dan sore hari Sekian pembahasan dari saya mengenai tanaman palawija kacang panjang Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax